Ya, selamat datang kembali di iTechLife So, Apple event yang bertajuk It's Glow Time akhirnya selesai diselenggarakan sama Apple dini hari tadi Seperti yang kita sudah prediksikan, yang sudah kita bahas di video-video rumor sebelumnya Akhirnya, iPhone 16 hadir dengan desain kamera layout baru dengan chipset A18, lalu ada iPhone 16 Pro, 16 Pro Max dengan warna baru Desert Titanium dan sizing diagonal 63 dan 6,9 inch dan banyak sekali perubahan-perubahan lainnya di iPhone tersebut dan nggak cuma itu ya, dirilis juga semalam Apple Watch Ultra seri 2 dengan New Black Titanium Finish dan ada juga Apple Watch seri 10 yang gitu-gitu aja desainnya tapi punya finishing baru warna gloss aluminium gitu Apple sih ngasih nama warnanya Jet Black jadi kayak inget seri warna iPhone tertentu So, kita akan bahas semuanya dalam video kali ini Saya Indra, let's get started So, sesuai janji, video ini spesial kita buatkan untuk kalian yang tadi malam tidak bisa begadang mungkin besoknya harus kerja, sekolah, atau mungkin ujian jadi ya, kita ini syuting bener-bener abis nonton Apple event dan semalam itu eventnya gue nonton di Youtube dan durasinya tuh 1 jam 40 menitan gitu dan bener aja, logo tajuk Apple It's Glow Time itu yang kayak RGB-RGB gitu itu mengarah ke Apple Intelligence ya yaitu adalah sebuah fitur AI yang mana device atau iPhone terbaru Apple itu memang sudah dirancang untuk bisa running fitur tersebut ya, jadi tadi malam itu ada 4 produk yang dirilis sama Apple ya di September event ini yaitu ada Apple Watch Apple Watch juga ada kebagi 2 nih ya Apple Watch Series X sama Ultra terus ada juga AirPods nah ini menarik sekali ya AirPods juga kebagi 3 produk kayak AirPods 4, AirPods 4 with Active Knowledge Cancelling sama AirPods Max lalu ada iPhone 16 dan iPhone 16 Pro Max gue mau langsung bahas iPhone 16-nya dulu gak mau tau gue walaupun di event tadi malam dibahasnya terakhir sekarang pokoknya mau gimana pun gue mau bahas iPhone 16-nya dulu lah ya, jadi akhirnya iPhone 16 generasi penerus dari iPhone 15 di tahun 2023 lalu dirilis juga sama Apple tadi malam dan ya, bener aja sesuai rumor yang sudah lama beredar kalau kamera layout-nya ini berubah ya jadi vertikal atau mungkin jadi kayak balik jaman iPhone X dan iPhone 16 ini ada 5 varian warna ya diantaranya ada Ultramarine, Teal, Pink, White, dan Black seriusly untuk yang warna hijaunya atau warna Teal-nya ini kan kemarin udah sempet bocor ya dan kalau dari rumornya kemarin tuh warnanya itu namanya turquoise tapi ya ini bener-bener close banget bener-bener akurat banget dan terlihat di tahun ini ya iPhone 16 warnanya tuh lebih keluar lebih pop up, lebih berani ketimbang seri iPhone 15 yang justru cenderung warnanya lebih ke arah pastel gitu jadi lebih agak-agak pucat gitu gue salfok terus seriusly sama warna pinknya sama warna birunya juga cakep banget hijau juga, ah semuanya bagus, gimana sih nih pokoknya warnanya tuh pop up tapi entah kenapa tuh kok gak norak gitu ya keliatannya hmm pas sekali gitu taruhan nama gue abis ini bini gue pasti minta yang warna pink lalu yang mengejutkan lagi adalah Capture Button yang sebelumnya kita udah obrolin akhirnya direalisasikan sama Apple di iPhone Best Model dengan nama, apa gue lupa Camera Control gue udah keburu enak nyebut Capture Button tapi harus biasain Camera Control ini hal yang cukup mengejutkan ya yang mana biasanya ya tipikal Apple tuh kalau ada satu tombol tambahan fitur baru ini dikasihnya yang ke Pro dulu nanti tahun depan baru dibagi yang ke Best mirip-mirip kayak Action Button lah tapi di tahun ini tau-tau udah masuk ke iPhone 16 yang Best Modelnya jadi untuk Button itu ada dua Button baru di iPhone 16 Best Model tahun ini yaitu Camera Control sama Action Button yang mana sebelumnya Action Button ini cuma eksklusif di iPhone Pro Model aja tapi di tahun ini udah masuk ke Best Modelnya so that's why menurut gue iPhone 16 Best Model tahun ini tuh gila banget sebenernya kalau dari perubahan ya dari every Best Model yang pernah dirilis sama si Apple ngomong-ngomong soal Camera Controlnya ini diluar ekspektasi gue ya sebenernya yang mana ya gue melupakan satu hal tentang Apple yaitu gimmick soal bagaimana fitur itu bekerja gitu kalau dari yang gue liat Camera Controlnya tuh intuitif banget ya mirip-mirip kayak animasi atau motion dari Dynamic Island sangat fluid sekali sangat dynamic sekali dari motion, animation, segala macemnya disitu kalian bisa berubah untuk focal length kalian bisa pilih mode, photographic style, dan lain-lain terus kalian juga bisa quick access untuk capture jadi kayak satu kali klik terus kalau press and hold tuh langsung video jadi kalian bener-bener gak usah ngetouch-ngetouch layar lagi even gonta-ganti lensa pun juga bisa dari situ dan dengan Camera Control Button Apple juga memperolehkan Apple Visual Intelligence ya Buttonnya ini juga bisa difungsikan untuk fitur Apple Intelligence iPhone 16 nanti ya di iOS 18.1 yang katanya bakal rilis di bulan Oktober yang mana kalau misalnya kalian ngeliat sesuatu di jalan, restoran gitu kalian tinggal pencet Camera Control Buttonnya itu ini gimana sih Camera Control apa Camera Button jadi bilangnya Button untuk Camera Control gitu anyway, kalian lagi jalan, liat restoran langsung di klik Camera Control Capture-nya itu terus langsung keluar tuh menu-menunya ya kan atau kalau kalian lagi liat flyer di jalan kalian pencet Camera Control Buttonnya langsung bisa add ke reminder atau mungkin kalender kalian bisa ngescan anjing dia jenisnya apa ci, huah-huah, apa anggora ada gak anjing anggora? gak ada ya? ya sebenernya ini udah lama lah ya udah bukan hal baru lah gue udah lama melihat ini di Google ya di fitur kamera Google atau mungkin Google Pixel juga udah lama banget nerapin ini tapi ya berhubung Apple Intelligence ini adalah fitur AI pertama dan iPhone 16 menjadi device pertama Apple yang built-in ya capability-nya untuk running Apple Intelligence jadi ya Apple bener-bener mamerinnya tuh di iPhone 16 ini tapi ya intinya ya seperti itu Capture Button ah Capture Button Button Camera Control ini ya multifungsi jadi ya tidak selalu soal saat kalian lagi ngambil foto atau lagi ngambil video dan gokilnya ya guys, ternyata rumor kita tuh tembus juga yang mana kamera control ini button-nya tuh pakai capacitive button jadi dia akan ngedeteksi half-press sama full-press dia juga bakal ngasih haptic feedback ya jadi mungkin ya, mungkin nih pada saat kalian lagi ngescroll gitu karena dia juga support slide itu kayak ada haptic feedback atau deg-deg-deg-deg-nya gitu sih bayangan gue sih begitu harusnya ya tapi ya buat gue walaupun ini bukan yang kali pertama ya sebuah tombol khusus untuk foto ataupun video tapi ya gue rasa ini ya bisa dibilang gimmick yang cukup serius ya dari Apple lalu bergeser ke baterainya Apple ngeklaim katanya iPhone 16 ini even bigger baterai ya dan bakal ngedeliver big boost in battery life gitu jadi ya bisa kita pastikan kalau MAH-nya tuh naik ya dan pastinya akan jauh lebih irit lagi dengan chipset terbarunya mereka dan bergeser ke hardware-nya ngomong-ngomong soal chipset sesuai prediksi pada rumor kita sebelumnya iPhone 16 bakal dibekali chipset A18 ya ini menggunakan arsitektur 3nm speknya ini pakai 5 core GPU yang kata Apple sih 40% lebih ngebut daripada GPU di iPhone 15 series 16 core neural engine 2x faster untuk machine learning 17% sistem memory bandwidth yang lebih besar dan 30% faster CPU dibanding iPhone 15 dan semalam mengejutkannya juga di awal-awal Apple langsung mention soal thermal design ini yang udah kita khawatirkan ya yang mana gue akan sangat boost sekali kalau Apple naikin-naikin speknya tapi tidak memikirkan isu yang cukup hebring di iPhone 15 dan iPhone 15 Pro yaitu demam ya semalam bilang mereka katanya punya rancangan baru new thermal design untuk improve head dissipation klaimnya mereka sih ini katanya 30% high sustain performance untuk grafik dan support untuk hardware accelerated ray tracing jadi kita doakan saja kalau memang temperatur atau suhu di iPhone 16 nantinya bakal jauh lebih baik dari tahun lalu dan ngomong-ngomong soal ray tracing ya kalian gak salah denger kalau di iPhone 16 base model dengan chipset A18 tanpa embel-embel Pro nya sudah bisa ray tracing artinya apa bang? artinya bisa main game next gen game triple E di iPhone 16 gak usah lagi beli iPhone Pro model untuk mainin Assassin Creed Mirage atau mungkin Death Stranding atau mungkin you name it lah bahkan gue liat ada beberapa game-game yang upcoming bakal hadir untuk iOS ya ada Resident Evil 2 Remake ada Sniper 5 lalu yang baru itu apalah tuh yang di demoin kayak game-game RPG gitu dan katanya sih itu game triple E wat-watan dis gitu ya kan jadi kayak iPhone 16 base model ini kok rasanya udah kayak Pro model nih tahun ini fitur button dapet semua terus chipset juga walaupun kagak ada Pro-Pro nya tapi bener-bener dimaksimalin sama mereka aduh cakep lah pokoknya dan selebihnya seperti biasa ya mereka bilang katanya pake latest generation ceramic shield untuk front glass nya lalu sekarang untuk kameranya itu udah bisa makro fotografi ya yang mana seperti yang kita tau untuk makro fotografi itu terakhir ya cuma bisa di iPhone Pro model tapi sekarang bisa juga di iPhone yang base model gitu jadi iPhone base model udah bisa makro fotografi sekarang juga untuk standard wide lens nya bisa pixel binning kalau kata anak Android ya jadi kayak dibagi dua gitu bisa menghasilkan telephoto zoom dua kali beresolusi 12MP karena memang standard wide lens nya di 48MP dan ada juga 0,5 ultra wide lens nya gitu jadi rasanya kayak punya triple camera lens walaupun kamera sistem nya ini cuma dua dan ngomong-ngomong soal kamera sistem dua yang sekarang udah vertical iPhone 16 base model sekarang udah bisa ambil format spatial video yang mana nanti hasil fotonya bakal terlihat 3D saat kalian menyaksikan atau melihat preview nya dengan Apple Vision Pro iPhone 16 bakal dijual dengan harga 799 USD atau konversi kasar Indonesia nya kalian bisa lihat disini dan untuk iPhone 16 plus nya itu di harga 899 USD so far harganya masih sama seperti di iPhone 15 dan iPhone 15 plus tahun lalu ketika kalian nanti di Indonesia ngelihat harga resminya kok tau-tau beda tanya aja kok beda? reorder nya hari Jumat ini dan ready in store nya worldwide nya bisa di pick up nya itu tanggal 20 September ya jadi 10 hari lagi dari hari ini dan itu untuk iPhone 16 lalu bergeser ke pro model nya yaitu iPhone 16 Pro ya saat pertama kali diperkenalkan Apple langsung memamerkan warna barunya yang sudah lama sekali saya nanti-nantikan karena ya rumor warna ini tuh sudah dari 2 tahun 3 tahun lalu lah dengan kodename bronze ya akhirnya pecah telur juga rilis atau hadir di iPhone 16 Pro dengan nama Desert Titanium sesuai yang sudah diprediksikan sebelumnya jadi memang Desert Titanium ini adalah warna gold ya sebenernya kalau gue liat-liat tapi ini gold nya ya kalau dipikir-pikir ini mirip kayak gold nya iPhone XS tapi juga sekilas mirip kayak gold nya iPhone 8 atau 8 plus yang mana Apple pakai perpaduan warna putih gading untuk di bagian frosted glass di belakangnya jadi aksennya itu ya ada pada pinggiran gold nya tapi warna di back glass nya dibuat lebih soft, lebih kalem gue sih ngeliatnya manis deh dan ya gue udah langsung memutuskan kok guys kalau gue akan order untuk yang warna Desert Titanium ini jadi untuk varian warna lainnya masih sama ya kurang lebih Desert Titanium ini ngegantiin warna Blue Titanium yang sebelumnya hadir di iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max dan kalau sizing diagonal di iPhone 16 base model itu 6.1 sama 6.5 inch di iPhone 16 Pro dan Pro Max tahun ini diagonalnya ya sesuai yang sudah kita bahas juga di video-video rumor sebelumnya kalau sizingnya ini naik iPhone 16 Pro di 6.3 inch 16 Pro Max di 6.9 inch yang menjadikan iPhone 16 Pro Max ini adalah iPhone terbesarnya Apple ya tentunya dari segi display atau mungkin baterai kapasiti juga bisa mereka lebih push mereka juga semalam ngomongin soal thinner bezel ya bezel yang jauh lebih tipis dibanding 15 Pro Max cuma mereka nggak ngomong spesifik untuk berapa selisih milimeternya kita akan lihat nanti pada saat hands-on dan tentu saja iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max juga dihadirkan dengan satu button baru yaitu adalah kamera kontrol seperti di iPhone base modelnya tapi bedanya kamera kontrol ini di iPhone Pro model bakal jauh lebih dinamis ya untuk fungsinya yang jelas bakal lebih kepake lah nanti kita akan bahas soal ini sebelum itu gue mau bahas dulu soal upgrade kameranya yang mana sekarang akhirnya tidak hanya standar wide lens yang sebelumnya emang udah beresolusi di 48MP finally di iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max ini lensa ultra wide-nya udah 48MP aperture atau bukannya di f22 dan Apple bilang sih ini low light-nya tuh dijamin nampol dijamin bagus pake T ya kan karena ya jujur di selama ini lensa ultra wide-nya Apple iPhone kalo maghrib malem burik ya nggak sebagus standar wide lens gue nggak pernah sepede itu pake ultra wide malem-malem walaupun ada night mode segala macem tetep aja berasa tapi mungkin itu cerita lama ya kalo kita udah ngomongin iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max ini yang mana kalo gue liat dari foto-foto low light-nya lensa ultra wide terbaru di 16 Pro atau 16 Pro Max ini sih kayaknya menjanjikan sekali ya baik foto maupun videonya dan nggak cuma itu ada satu kabar bagus tentunya buat temen-temen yang selama ini nggak suka pake Pro Max model yaitu iPhone 16 Pro ya yang sekarang diagonalnya tuh 6,3 inch yes, akhirnya telephoto lens 120mm f28 yang sebelumnya hanya dieksklusifkan untuk iPhone 15 Pro Max kini hadir untuk yang varian bukan Pro Max-nya jadi untuk 16 Pro, 16 Pro Max ini bener-bener udah sama plak-ketiplek, nggak kayak tahun lalu ya karena kan tahun lalu tuh bener-bener Pro Max tuh jadi primadona gitu jadi pembeda yang sangat-sangat kontras sekali gitu terlihatnya dibanding Pro model apalagi best model tapi tahun ini jadinya gue bisa lebih yakin gitu jadi sekarang ambil iPhone 16 Pro yang 6,3 inch itu udah dapet 120mm telephoto, 5x zoom ya dan juga udah dapet 48MP ultrawide, capture button juga udah hadir di semuanya wah udahlah akhirnya tahun ini aku tidak pake iPhone Pro Max lagi celan aku tidak kedodoran lalu selain fotografi yang otomatis ya sudah pasti diimprove sama Apple untuk image processing-nya Apple juga menyebutnya dengan fusion camera yang memang ada beberapa proses dalam saat mengambil satu jepretan foto untuk menghasilkan gambar dan menyeimbangkan shadow highlight yang pada hasil akhirnya pokoknya udah dijanjiin dibuat yang pake udah pokoknya terima cakep aja lah jadi ini adalah sebuah teknologi yang udah otomatis bekerja ya bukan kayak Pro mode gitu ya intinya kita akan sama-sama lihat nanti lah untuk hasil foto di iPhone 16 Pro, 16 Pro Max even di base model ya 16 dan 16 Plus itu hasilnya harusnya sih ya bakal cukup signifikan perbedaannya dibanding generasi iPhone sebelumnya lalu lanjut ke fitur videonya iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max yang kini sudah support 4K 120fps ya dan kalian bisa ngelakuin ini untuk standar video maupun slow-mo video semalam juga Apple ngedemoin untuk slow-mo-nya tuh keren banget dan gue kaget ya karena di akhir-akhir itu baru dikasih tau kalau itu adalah fitur cinematic mode ya slow-mo support cinematic mode 4K up to 120fps belum, 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 tunggu, tunggu bisa ProRes juga jadi bisa pake lock profile HDR pula gitu kagak meledak itu iPhone, Pel aman ya bener nih dan semalam mereka juga ngedemoin kayak behind the scene pembuatan video klip gitu dengan menggunakan iPhone 16 Pro atau 16 Pro Max dan banyak mamerin fitur 4K 120fps-nya dan lowlight capability-nya semalam gue liat tuh di keterangan spesifikasi lensanya itu ada anti-reflective coating gitu yang mana ini sudah ada rumornya juga ya pembahasan soal flare yang memang masih ada di iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max nah di iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max ini katanya si Apple pake anti-reflective coating untuk di kameranya kita akan liat nanti apakah memang bener-bener hilang bus gitu aja atau masih ada tapi mungkin tipis-tipis gitu ya ya semua itu akan terjawab nanti saat kita udah testing lah tapi semalam kalo gue liat tuh di video klip behind the scene-nya itu cukup menjanjikan sekali ya padahal gue ngeliat ada beberapa light source yang sangat-sangat berpotensial sekali yang akan membuat kamera iPhone itu secara naturally menunjukkan atau menampilkan watermark atau flare untuk chipset di iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max pake E18 Pro ini katanya punya performa 2x faster ray tracing dan improvement-improvement lainnya kalo kita bandingin dengan previous iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max dan pastinya chipset yang lebih baru Apple juga menjanjikan teknologi baru untuk power efisiensi yang lebih baik apalagi kalo kita ngomong iPhone 16 Pro Max dengan diagonal 6,9 inch Apple ngeklaim katanya ini adalah best iPhone battery life dari semua line-up iPhone terbarunya mereka dan sama halnya seperti iPhone 16 best model iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max ini punya new thermal design ya yang mana tujuannya ini untuk improve heat dissipation karena ya sesuai harapan gue ya chipset kenceng tuh ya apalah gunanya gitu kalo misalnya iPhone-nya demam kalo gue liat desain struktur hardware di bagian dalamnya tuh memang ada beberapa bagian-bagian yang ditambahkan plate-plate yang komponen-komponen ini kayaknya gak pernah ada ya di seri-seri iPhone sebelumnya dan ya nampaknya kita bisa menilai keseriusan Apple untuk ngesolve atau ngefix issue thermal atau issue demam di iPhone generasi sebelumnya di 15 dan iPhone 15 Pro oh iya gue tadi lupa mention ya bahkan di iPhone 16 best model itu chipsetnya tuh berubah posisinya yang tadinya di sebelah baterai sekarang dia bener-bener di samping kamera atau posisinya di atas baterai gitu dan tentu pastinya ada alasan tertentu kenapa Apple memindahkan chipset untuk di best model lalu Apple menambahkan beberapa plate-plate tambahan pada iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max kita liat aja nanti kayak apa improvement thermalnya kalo memang ini sudah much better lebih baik atau mungkin gak kerasa anget-anget panas sama sekali oh iPhone 16 Pro ini pastinya bakal menjadi iPhone yang sangat-sangat gokil sekali untuk sehari-hari ya productivity maupun gaming ekstrim sekalipun Apple juga memperkenalkan next generation photography style ya yang mana kalian bener-bener bisa ngatur semuanya di kamera control buttonnya itu kalian jadi kayak sebelum melakukan foto tuh bisa preview dulu langsung dari button jadi intinya capture button eh kamera control ini tuh ya memudahkan kalian untuk tidak interaksi ke layar iPhone lagi hanya dengan satu button itu tuh kalian udah bisa ngapa-ngapain kalian bisa atur aperture bisa atur preset photographic style kalian juga bisa atur deep off field untuk manual focus nantinya bakal di patch sama Apple dari softwarenya dan terakhir ya di iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max ini untuk pertama kalinya Apple memperkenalkan studio quality microphone with audio mix jadi aduh ini gokil banget sih jadi yang mana di iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max ini terdapat 5 microphone ya di beberapa titik yang memiliki sebuah fungsi yang tidak main-main gitu semalam juga didemoin sama Apple yang mana kalian kayak punya 5 preset gitu standar lalu studio jadi kalian bener-bener bisa pilih saat ada 2 orang di bar atau di restoran terus ada seorang waiter ngasih makanan pada saat kalian udah record videonya kalian bisa pilih audio itu mau ngambil yang mana kalau kalian pilih yang in frame doang nah audio yang masuk itu cuma dari 2 orang itu atau kalau kalian milih studio suara mbak-mbak waiter nih mas itu juga masuk gitu kalau misalnya kalian pilih cinematic suara 2 orang sama waitersnya tuh masuk cuma kayak ada ambient atau suara environment dari belakang-belakangnya itu keren banget sih serius dan ini built-in kalian gak usah pake external microphone lagi kalau misalnya hasil dari internalnya aja udah sebagus ini gitu jadi kenapa iPhone 16 Pro ini gue liat kayak Apple makin serius ya makin kesini untuk filmmaking di device iPhone mereka gitu dan yang bikin gue seneng fitur ini tidak hanya ada di iPhone 16 Pro Max tapi 16 Pro juga kebagian ah malam ini sangat indah sekali deh ya iPhone 16 Pro good news ya bakal dibanderol dengan harga yang sama seperti di tahun-tahun-tahun lalunya yaitu 999 US dollar dan untuk iPhone 16 Pro Max nya di 1199 US dollar untuk starting storage nya di iPhone 16 Pro masih ada 128GB sedangkan di iPhone 16 Pro Max storage minimumnya di 256GB pre-order start Jumat ini dan ready to pick up in-store nya atau shipping worldwide nya di tanggal 20 10 hari setelah hari ini dan ya overall Apple event tadi malam ya khususnya untuk pengenalan iPhone 16 dan iPhone 16 Pro line up tahun ini gue sendiri gak menyangka semenarik ini ya seadil ini Apple sebaik itu gitu untuk nge-sharing fitur yang ada di Pro model sama di base modelnya cuma kurang 120Hz aja nih di 16 base model ya tapi kalau iPhone 16 dikasih 120Hz mungkin Pro nya gak bakal laku ya karena ya semua fitur-fitur yang ada di Pro model udah turun semua ke base modelnya tapi the point is gue harus bilang ya 2024 ini menjadi tahun yang sangat-sangat menarik sekali kalau misalnya kita compare dari perilisan base model di tahun-tahun sebelumnya ataupun yang Pro modelnya bahkan gue sempet berpikir semalam tuh kayak kok jadi lebih rame base model dibanding Pro model kok lebih signifikan di base modelnya ya dibanding Pro modelnya gitu karena ya kalau kita lihat secara spesifikasi fitur improvement segala macem base model emang lebih mendominasi sepertinya tadi malem tapi ya balik lagi sih tetap ada beberapa fitur-fitur yang gak hadir di base model dan cuma dieksklusifkan di Pro model seperti studio quality mix 120Hz Pro motion display always on display 48MP ultra wide lens dan 5 grade titanium material tentunya yang cuma emang eksklusif di Pro model dan warna desert titanium itu aku mau, aku mau nah selesai urusan kita sama iPhone 16 dan iPhone 16 Pro sekarang kita bahas Apple Watch Series X Apple Watch Ultra dan AirPods 4 yang menurut gue ini juga gak kalah menarik untuk upgrade-nya di tahun 2024 ini cuman berhubung nih kalau gue liat menitnya tuh kalian liat tuh disini nih disini nih itu kayak udah lama gitu ya berarti kan tandanya harus 2 part lagi video tahun ini nih mau gak mau gitu kan yaudahlah rejeki gue adsense lagi tambahan ya buat kalian tertarik dengan Apple Watch X Apple Watch Ultra 2024 ini dan juga ada new AirPods 4 yang kini udah dilengkapi dengan active noise cancelling itu serius gue bingung gimana caranya bikin earphone yang ada noise cancelling tapi dia gak pake rubber atau foam gitu ya pokoknya kita akan bahas di video part berikutnya so terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan video ini komentar di bawah gimana pendapat kalian soal iPhone 16 dan iPhone 16 Pro di tahun 2024 ini like and share this video saya Indra until next time goodbye sub indo by broth3rmax